Terima kasih Anda masih tetap bersama kami di lintas Aini Sumut. Pemirsa aksi doa bersama yang dilakukan Organisasi Horas Bangso Batak atau HBB Kota Medan untuk Brigadir Polisi J yang tertembak secara mengenaskan di rumah Dinas Kadif Propampolri, Irjen Polverdi Sambo, sempat mendapat penghadangan dari polisi karena diduga belum melampirkan surat pemberitahuan aksi. Organisasi Horas Bangso Batak atau HBB Kota Medan menggelar aksi keprihatinan terhadap peristiwa yang menimpa anggota Bareskrim Mabes Polri yang juga bertugas sebagai Aju dan Istri Kadif Propampolri, Irjen Polverdi Sambo, yang diduga tewas tertembak oleh rekannya sendiri, yakni Baradae. HBB Kota Medan menggelar aksi menyalakan lilin sembari berdoa di Taman Makam Pahlawan Medan, Jalan Sisinga Mangaraja, Minggu Malam. Ketua DPC HBB Kota Medan, Thompson Marisi Parapat menyebut terdapat beberapa kejanggalan dalam tewasnya Brigadir J yang menurut versi polisi sebelumnya telah melakukan pelecehan seksual kepada Istri Kadif Propampolri, Irjen Verdi Sambo. Penyalakan lilin ini sebagai simbol agar kiranya jiwa kita seluruh masyarakat Indonesia secara sehat di dalam kasus yang menimpa Brigadir J. Huta Barat, agar semua jajaran khususnya buat Kapolri, yang dimana secara merekayasa kejadian yang telah menimpa Bapak Brigadir J. Huta Barat, secara terang-benderang kita lihat disini banyak terjadi kejanggalan-kejanggalan, banyak sekali rekayasa di dalam penyelidikan-penyelidikan yang menurut kita itu sangat-sangat gerekayasa. Jadi kami meminta kepada Kapolri untuk mengusut-tuntas kasus ini hingga sampai selesai. Aksi ini sempat terhambat beberapa jam sebab penghadangan yang dilakukan personil Polsek Medan Kota, karena disebut tidak ada surat pemberitahuan aksi yang dilayangkan ke polisi, namun setelah melakukan dialog, aksi akhirnya dapat berjalan hingga usai. Dari Medan, Ahmad Ridona Sutyor, AI News, Mawaporkat.